Suaminya mau kerja itu jangan cemberut Senyum Gak mau salim Gak mau salim Gak mau salim Besok pagi akorsir tahu lebih lanjut soal rena Pak Bos Ini ada kiriman buat Pak Bos Kiriman apa ya? Muka aja Pak Bos Siapa Rwisi? Dari siapa Mas? Gak tahu Katrin Ternyata Katrin Kamu udah tua Perut makin buncit Udah kayak om-om Masih aja ada yang suka Paling demen Ya kalau harus lebih waspada deh Udah bawa aja makanannya Gimana rasanya ada punya fans Seneng ya? Kamu malah marah Kan sih gak tahu apa-apa Lagian sih mana tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini Ya kamu tahu lah Kamu pahlawannya Katrin Ya kan saya gak ada niatan kayak gitu Ya udah nanti siang Kita makan siang sama Angga Sekalian sama Katrin juga Biar Katrin kenal sama kamu Biar tahu kalau saya udah punya istri Ya? Saya janji Ya kamu di rumah aja Gak usah ikut nganterin Nah Biar Mirna semua Yang nganter Ya? Jam 11 saya jemput Ingat jam 11 Udah ini bawa Terserah mau diapain Suaminya mau kerja Itu jangan cemberut Senyum Ya Gak mau saling Hati-hati ya Assalamualaikum Assalamualaikum Absalamualaikum Ya? Iya buat Nin? Buat kamu. Beneran Bu? Iya. Makasih banyak Bu. Dari fansnya Mas Al. Hehehe. Lumayan. Rejeki. Makan di dapur. Kurang rapi Mirnani masih keluar-keluar. Gemul, makanya kalau lagi diiketin dia. Hehehe. Ntar rapin lagi dia di mobil ya. Udah ya. Mama, Mama mau ke sekolah. Enggak dulu sayang. Mama ngantrein kamu sekolah ya. Karena Mama nanti ada janjian. Nanti siang. Iya, Ma. Aku, aku ada janjian makan siang. Bareng sama Mas Al. Alga sama Catherine. Aku mau dikenalin sama. Oh, baguslah. Syukurlah kalau kayak gitu. Jadi ntar kalau udah kenalkan gak ada... You know. Jealous-jealous lagi. Hehehe. Udah bagus deh. Ya apa yang mau dijealousin sih? He? Gak mungkin. Pak Bos itu tuh udah bucin aku sama lo. Jadi gak usah cemburu-cemburu. Sensu ya. Hehehe. Hehehe. Bucin apa Mirna? Bucin. Hehehe. Yaudah, ntar jelasin di mobil aja. Yuk jalan yuk. Nanti kita terlambat. Hehehe. Udah, salam plok, Mami. Mama, Mama, plok. Pukul sayang. Oh iya sayang. Dah. Have fun ya nanti lunchnya. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Iya sayang. Hehehe. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Andin. Bye. Selamat pagi calon istri. Pagi gak? Oh iya. Hubungan kamu sama Catherine gimana? Yah, alhamdulillah sih. Jadi sering waktu berjalan semuanya udah jauh lebih baik. Dan aku yakin sih. Cuma masalah waktu. Dan kabar baiknya. Adik aku udah putus sama pacar dia matre itu. Bagus dong kalau gitu. Alhamdulillah. Ya cuman. Jadi kayak ada yang aneh sih. Kamu tau gak sih? Dua hari ini adik aku sibuk di dapur. Bikin kue lah. Masak inilah. Masak itulah. Kayak tiba-tiba. Ya maksud aku kayak dia gak biasanya kayak begitu juga. Ya justru bagus dong. Kalau misalkan Catherine jadi suka masak. Berarti kan kamu gak bakal kelaparan lagi. Tapi masalahnya masakannya bukan buat aku. Kalau aku mau coba aja gak boleh. Bingung buat siapa. Ya mungkin buat gebetannya atau pacarnya gitu. Ya bagus kalau emang dia beneran udah move on ya kan. Ya kalau buat pacar barunya. Kalau buat suami orang gimana? Kamu nih mikirnya apaan sih kesuami orang? Ya gak mungkin lah. Ya mungkin karena kita udah mau nikah jadi ngomongnya begitu. Ya udah yuk. Jangan. Hati-hati sayangku. Hati-hati. Terima kasih ya. Tidak. Ini ada yang kacang nih. Gimana kalau Sumarno mendadak sadar? Apa dia bakal bilang ke Al dan Ma'enin kalau gue mau celakain dia? Nanti makin rusak nama gue. Sa. Ya Sa. Ya Ma. Kok kamu ngelamun aja sih? Lagi mikirin apa? Kayak orang ketakutan gitu. Kamu kenapa? Itu Ma, aku lagi... Aku lagi inget-inget. Barang aku. Aku lupa narun barang dimana. Tidak. Oke. Ma. Nol. Aku mau keluar sebentar ya. Mau beli susu sama vitamin hamil dulu. Yaudah. Oke. Ya. 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 Assalamualaikum. Hati-hati ya. Kenapa lagi sih, Elsa? Apa lagi sih yang mau dilakukan? Ya Al? Hei enggak. Apa kabar lo? Alhamdulillah. Baik. Gimana gimana? Ada apa ini? Gue pengen ngajakin lo sama Catherine makan siang. Hari ini bisa? Makan siang? Tuh, Ben. Dalam rangka apa nih? Gak ada rangka apa-apa kok. Cuman pengen ngajakin lo sama Catherine makan siang aja. Kan kita gak pernah makan siang bareng. Bisa kan? Di Pandora Cafe jam 12? Pandora Cafe jam 12 siang. Jodoh kalau begitu gue coba kabarin adik gue dulu ya. Thank you ya. Berarti besok gue bikin asanya. Siapa sih? Halo? Dek gini, jadi barusan Al ngabarin kakak katanya ngajakin makan siang bareng jam 12 di Pandora Cafe. Al? Al ngajak makan siang? Serius kak? Masa kakak bercanda sih, serius lah. Gimana? Kamu bisa gak? Ya bisa dong. Bisa, bisa, bisa. Oke siap, sampai ketemu dari sana nanti kita ya. Oke, yaudah. Dah! Gue yakin banget. Pasti kak Al ngajak gue makan siang karena gue udah bikinin kue. Pake baju apa ya? Kok Catherine kayaknya seneng banget ajak makan sama Al. Pake baju apa ya? Ini bagus kali ya. Wuhhh, seksi banget. Ini nih nih. Wuhhh. Nggak, 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 celek. Nah ini. Nah ini baru bagus. Ini bawahnya berarti rok atau... Coba nak? Bagus. Tidak ada sekarang Uya Sarapan. Ya. Ya ilah. Pake ada tulisan segala. Selamat makan. Bikin Uya makin nafsu aja. Coba Tidak ada... Tidak ada, Tidak. Tidak ada si... Tidak ada si... impossible kayak begini ada yang nang-nang masakin kayak gini eh mendingan ngaku gak dari siapa itu? dari perempuan yang ngirimin kue ke pabos tapi sama bu Andin dikasihin ke Uya yang kemarin lagi? eh kok jadi kilim-kilim makanan terus ya? yah mana Uya tau tapi beneran ayang Kiki sumpah ini enak banget tuh elah mana udah nanti pinter masak lagi pasti itu yang jadi suaminya bahagia banget dah hmmmm enak makanannya ya lebih enak makanan dia daripada makanan saya hmm enggak bu Andin masakan bu Andin tetep yang paling juara iya mbak Andin Kiki setuju pokoknya masakan yang baru itu gak ada tampingannya yaa ya kan yaa iya mbak Andin buh mulut itu dijaga janganlah sama apa aja lu dateng kan kalo orang hamil itu sangat sensitif bu yaa kalo nanti berada bareng terus kamu digini? gimana? itu tuh kan Terima kasih.